Halo geng, apa kabar kalian semua? Aku doakan semoga kalian sehat selalu dan makin ditambahkan rezekinya, oke? Dalam kesempatan kali ini, mari kita bahas film action asal Korea Selatan. Menceritakan tentang dua agen rahasia beda negara yang bekerja sama untuk memburu buronan berbahaya. Jadi nggak usah kelamaan, yuk kita cikiprit aja geng. Awal kisah berlatar di Seoul, Korea Selatan. Malam itu hujan turun deras. Di sebuah rumah kontrakan, seorang pemuda bernama Jiwon tengah menonton acara TV lokal. Sembari menonton TV, dia menelpon istrinya yang sedang hamil. Jiwon menceritakan dongeng lewat telpon untuk si jabang bayi. Sembari mendongeng, dia juga sibuk mengirim email ke atasannya. Sekedar info ya, Jiwon ini adalah agen rahasia dari Korea Utara geng. Dan ketika dia merasa harus fokus ke kerjaannya, Jiwon meminta izin untuk menyudai telponan tersebut. Di sini sang istri hanya berpesan pada Jiwon agar dia segera pulang ke Korea Selatan untuk persiapan kelahiran anak mereka nanti. Setelah telponan ditutup, Jiwon kembali fokus bekerja dan mematikan TV yang dia tonton itu. Dia mulai mengambil buku untuk menterjemahkan pesan rahasia yang dikirimkan sang komandan. Beralih ke markas NIS alias Badan Intelijen Korea Selatan. Di sana seorang agen rahasia senior bernama Lee sedang telponan dengan mantan istrinya yang berada di Amerika Serikat. Keduanya membahas tentang pembagian tugas mendidik anak. Tak lama, anak buah Lee mengabarkan ada telpon penting untuknya. Lee segera menutup telpon mantan istrinya itu dan menjawab telpon penting barusan. Setelah diangkat, telpon itu berasal dari Tyson, seorang informan. Tyson memberinya informasi penting melalui veksi mail. Setelah pesan diterima, dia lanjut pindah ke tempat pengolahan data untuk menterjemahkan informasi rahasia ini. Pada akhirnya, baik Jiwon dan Lee berhasil menterjemahkan informasi rahasia mereka, geng. Dan esoknya, keduanya mulai bergerak. Terlihat pagi itu, Jiwon pergi ke stasiun dan berpura-pura menyamar sebagai tukang iklan sedot WC. Tak lama, sebuah mobil menghampirinya dan Jiwon disapa oleh rekan sesama agen rahasia dari Korea Utara yang tak lain adalah Tyson. Kemudian Jiwon naik ke mobil dan perjalanan pun dimulai. Di dalam mobil, keduanya ngobrol nih tentang keluarga masing-masing yang mereka tinggal di Korea Utara. Kabarnya anak Tyson sebentar lagi mau ulang tahun pertamanya, sedangkan Jiwon istrinya sebentar lagi mau lahiran. Setelah mengobrol singkat, keduanya baru sadar kalau mereka diuntit dari belakang oleh agen NIS. Sigap, mereka pun segera bermanuver untuk kabur pergi. Lee yang mengawasi dari markas NIS mendapat laporan kalau anak buahnya gagal menguntit target. Dia jadi kesal dan memutuskan untuk ikut terjun ke lapangan. Balik ke Jiwon, setelah berhasil lolos dari kejaran NIS tadi, dia menuju terminal bus. Di terminal, dia menghampiri bapak-bapak tua yang sedang duduk sendirian. Si bapak ini lantas pergi, disusul Jiwon dan Tyson mengikutinya geng. Naiklah bapak-bapak ini ke dalam bus dan perjalanan dilanjutkan. Sesampainya di sebuah komplek rusun, bapak-bapak ini masuk toilet. Di toilet itu, Jiwon dan Tyson menunggu di luar bilik WC. Dan sekedar info ya, bapak-bapak tadi itu adalah komandan mereka berdua di kesatuan agen rahasia Korea Utara, geng. Dia berjuluk Shadow dan berstatus buronan paling dicari oleh NIS. Sembari menyiapkan pistol peredamnya, Shadow memilih Jiwon untuk menemaninya dalam misi ini. Sedangkan Tyson sendiri disuruh berjaga di lantai bawah rusun. Beralih ke tim NIS, terlihat Lee dan anak buahnya bersiap memburu Shadow target mereka itu. Menurut informasi yang didapatnya, Shadow saat ini terlacak di sebuah rusun tempat penampungan imigran gelap dari Korea Utara. Lee pun menganalisis kenapa Shadow pergi ke tempat seperti itu. Setelah dievaluasi ulang, ternyata di rusun tersebut tinggal Kim Sung-hak, sepupu Kim Jong-il Presiden Korea Utara. Kabarnya Kim Sung-hak telah menghianati Korea Utara, geng. Di sini, NIS menduga jika Shadow mengincar Kim Sung-hak, maka bergegaslah mereka ke rusun tersebut. Dalam perjalanan menuju rusun, Lee ditelepon Choi, komandan NIS. Dia dan timnya diperintahkan untuk balik ke markas karena misi mereka itu ilegal dan tidak mengantongi izin resmi. Tanpa memperdulikan perintah komandan NIS itu, Lee tetap nekat menuju rusun yang dimaksud. Beralih di rusun, sebelum beraksi, Shadow memberi Ji-won sebuah pisau. Dia juga berpesan setelah misi ini selesai, mereka akan kumpul lagi di terminal bus sebelum lanjut pulang ke Korea Utara. Singkatnya beraksilah keduanya, mereka mendatangi kontrakan keluarga Kim Sung-hak tinggal. Dengan kejam, Shadow membunuh mertua serta istri Kim Sung-hak. Tak lama, sepupu Presiden Korea Utara itu pun pulang dan segera Shadow menghajarnya. Shadow mengaku jijik pada penghianat negara seperti Kim Sung-hak ini contohnya. Lantas Shadow membunuh Kim Sung-hak di depan anaknya yang masih kecil, geng. Misi membantai keluarga Kim Sung-hak pun sebenarnya sudah selesai. Namun Shadow belum puas diri. Dia berniat membunuh anak Kim Sung-hak juga. Akibatnya Ji-won jadi tidak tega dan coba menghalangi Shadow. Tak lama, pasukan NIS datang menyergap rusun. Di sini Shadow mengira kalau Ji-won telah menghianatinya dengan memanggil para agen NIS ini. Dia jadi emosi dan segera bersembunyi ke lantai atas. Sesampainya agen NIS di TKP, mereka melihat keluarga Kim Sung-hak telah dibantai dan mengira kalau Ji-won pelakunya. Tentu Ji-won mengelak tuduhan itu ya dan tak terduga Shadow yang bersembunyi di lantai atas menyerang agen NIS. Kemudian Ji-won menyadari kalau inilah kesempatannya untuk kabur. Dengan memanfaatkan momentum tersebut, dia kabur sembari membawa anaknya Kim Sung-hak menuju lantai bawah. Dalam perjalanan menuju lantai bawah, kemudian Ji-won menitipkan anak Kim Sung-hak ini pada tetangga mereka di sana. Sementara dia sendiri lanjut OTW kabur, geng. Dalam pelarianya itu, Ji-won tak sengaja menyaksikan Taeson berhianat, geng. Ternyata orang yang telah membocorkan misi mereka ini pada NIS adalah Taeson. Di tengah kekacauan itu, Lee tak sengaja melihat Ji-won. Dia pun berniat menangkapnya, namun Shadow datang menyerang. Alhasil Lee lebih fokus untuk menangkap Shadow. Cuman ya gitu deh, sayangnya upaya pengejarannya itu gagal. Dan inilah Secret Reunion. Masih hari itu, terlihat Ji-won terus menanti Shadow di terminal bus sesuai instruksi Shadow di awal misi tadi untuk pulang bersama ke Korea Utara. Namun sampai hari gelap, Shadow tak kunjung datang juga nih. Sementara di rumah sakit, terlihat banyak korban luka dan tewas akibat baku tembak tadi ya, termasuk anggota NIS. Kumandan NIS yang ikut menjenguk ke rumah sakit jadi emosi pada Lee. Choi menyalahkan Lee. Gara-gara perintahnya tadi tidak digubris, inilah hasilnya. Banyak korban berjatuhan. Dari rumah sakit, kita lanjut ke markas NIS. Di sana Lee dan Taeson merenungkan kegagalan misi tadi. Tak lama, Taeson mendapat panggilan dari Ji-won. Ji-won emosi karena Taeson telah menghianati Korea Utara. Kemudian telpon itu diambil alih oleh Lee. Lee menegaskan pada Ji-won kalau target NIS bukanlah agen kerucu seperti Ji-won atau Taeson. Target mereka adalah Shadow, si komandan agen rahasia Korea Utara. Di sini Lee membucuk Ji-won untuk menyerahkan diri. Dia berjanji akan menjamin keselamatan Ji-won. Belum sempat Lee memberikan nomor teleponnya, Ji-won keburu menutup panggilannya itu. Kemudian Ji-won yang kini sudah tidak punya tujuan lagi lanjut pergi ke warnet terdekat geng. Di warnet, dia coba menerjemahkan pesan rahasia dari Korea Utara untuk melacak keberadaan Shadow komandanya itu. Dan lanjut esoknya, hubungan diplomatik kedua negara Korea semakin membaik nih dengan bertemunya dua presiden. Terlihat Ji-won dan Lee menyimak pertemuan bersejarah itu lewat siaran TV. Namun dilema masih menghantui Ji-won. Akibat putus kontak dengan Shadow, kini dia terjebak di Korea Selatan dan tidak bisa pulang ke Korea Utara untuk mendampingi istrinya lahiran. Sedangkan Lee sendiri lanjut berangkat ke kantor. Di kantor, dia disidang oleh Choi, komandan NIS mengenai tragedi berdarah kemarin yang menewaskan beberapa warga sipil dan anggota mereka geng. Choi membuat peraturan baru bahwa semua anggota yang akan bergerak di lapangan harus mendapatkan persetujuan darinya. Alhasil, Lee merasa keberatan dengan aturan baru ini. Dia menganggap aturan tersebut terlalu ribet dan terkesan berbelit-belit. Dengan tegas, Lee menyatakan tidak setuju yang membuatnya bersih tegang dengan Choi Sang Komandan. Akibat tindakan barbar ini, Lee akhirnya dipecat dari NIS oleh Choi Sang Komandan. 6 tahun berlalu sejak peristiwa kelam tersebut, kini Lee mendirikan jasa agensi detektif swasta. Saat ini, dia punya 2 anak buah dalam menjalankan bisnis barunya. Hari itu, mereka mendapat orderan jasa untuk mencarikan istri klien mereka yang hilang. Dan mereka berhasil menemukan target di sebuah gedai terpencil. Berkat keberhasilannya ini, Lee mendapatkan bayarannya. Orderan hari itu pun selesai, Lee bergegas pamit pergi. Di jalan, dia ditelepon oleh Yeonji, anaknya yang ada di Amerika Serikat, geng. Lagi asikan telponan sama anaknya, eh, Lee melihat 2 anak buahnya tidak becus memasang baliho iklan agensi miliknya. Dia pun jadi marah dan menyuruh anak buahnya untuk serius dalam bekerja. Beres memasang iklan baliho tadi, Lee lanjut berkunjung ke kantor polisi setempat. Di kantor polisi, ternyata dia mendapatkan orderan baru nih dari teman polisi untuk mencarikan imigran gelap dari Vietnam bernama Brewok. Diketahui, Brewok ini adalah mafia prostitusi yang lumayan sulit ditangkap, geng. Kabarnya saat ini, dia ada di sebuah pabrik pengolahan material bangunan. Malam itu juga, bergeraklah Lee dan 2 anak buahnya ke pabrik yang dimaksud. Terlihat di pabrik itu, sedang berlangsung nobar bula antara Vietnam versus Korea Selatan. Namun, akibat kecerobohan 2 anak buahnya, penyamaran mereka terbongkar dan keduanya terpergok oleh anak buah Brewok. Segera Lee coba menyusul dengan membawa pistol mainan untuk menakut-nakuti musuh. Eh, niat menolong dia malah ditinggal kabur 2 anak buahnya. Alhasil Lee dikroyok dan dia tak bisa berbuat banyak. Untunglah seorang mandor pabrik ikut membantunya dan melerai perkelahian ini ya. Terpaksa Brewok mengalah dan menyuruh anak buahnya bubar. Akhirnya keadaan kembali kondusif nih. Lee berterima kasih pada mandor itu yang ternyata adalah Jiwon, agen rahasia dari Korea Utara. Awalnya ya, Lee ini belum sadar karena sudah 6 tahun berlalu sejak pengejarannya dulu. Di sini, Lee yang menyaksikan kehebatan Jiwon dalam bertarung tidak mau buang kesempatan. Dia menawarkan Jiwon bergabung ke dalam agensinya untuk menjadi detektif swasta sembari memberikan kartu nama miliknya. Jiwon pun mempertimbangkan tawaran itu jika memang bayarannya sesuai dia akan menghubunginya kembali. Setelah percakapan ini selesai, Lee mulai teringat lagi wajah Jiwon yang tak asing. Dia baru teringat jika Jiwon adalah agen Korea Utara yang dulu pernah ia kejar. Kemudian Lee bergegas pulang dan Jiwon yang mengitip dari kejauhan juga sudah menyadari ternyata kalau Lee adalah agen NIS yang dulu mengejarnya. Terlihat dua anak buahnya yang kabur tadi tak disangka balik lagi. Namun akibat kejadian barusan, Lee pun memecat keduanya. Dalam perjalanan pulang, Lee menyempatkan menelpon temannya di NIS bernama Kyung. Dia melapor kalau barusan bertemu Jiwon, salah satu buronan NIS yang berhasil lolos 6 tahun lalu. Dan sesampainya Lee di apartemennya, Kyung pun menyusul bertamu geng. Di sana keduanya membahas Jiwon yang tak sengaja dijumpai Lee. Di sini Kyung berniat melapor ke markas NIS tapi dicegah oleh Lee. Menurut Lee, Jiwon bukanlah targetnya. Dia punya ide untuk memanfaatkan Jiwon guna memancing shadow keluar dari persembunyianya. Beralih pada Jiwon, malam itu di tengah guyuran hujan, dia menemui rekan dari Korea Utara bernama Minchul. Minchul ini adalah ilmuwan nuklir Korea Utara yang membelot ke Korea Selatan ya geng. Dalam mobilnya Minchul, Jiwon bercerita kalau barusan bertemu agen NIS secara tak sengaja di tempat kerja. Mendengar cerita ini, justru Minchul menyarankan kepada Jiwon untuk menyerah dan bergabung menjadi warga Korea Selatan seperti dirinya. Namun Jiwon menolak, dia tidak ingin dicap sebagai pengkhianat negara dan tetap memilih setia pada Korea Utara. Esok paginya di pabrik tempat Jiwon bekerja, Lee balik ke sana untuk mengintai aktivitas Jiwon di pabrik itu. Ketika tengah asik memantau, tak disangka Jiwon menelponnya dan meminta ketemuan pas jam makan siang nanti. Pertemulah keduanya di sebuah kedai siang itu. Di kedai, Jiwon menyatakan berminat gabung jadi detektif swasta. Dia pun bernegosiasi tentang gaji dan setelah setuju dengan besaran gaji yang akan diterimanya, mulai hari itu juga dia resmi bertugas. Dan untuk misi pertamanya yaitu menangkap istri klien mereka yang kabur dari rumah. Nah, singkatnya keduanya berhasil menangkap target. Lee lantas memborgol si target di dalam mobil. Jiwon pun protes dan tidak setuju jika orang tak bersalah diperlakukan seperti kriminal. Alhasil, Lee pun melonggarkan aturan agensinya itu dengan tidak memborgol orang sembarangan lagi. Akhirnya, hari itu misi pun beres. Keduanya lanjut pulang ke apartemennya Lee. Di apartemen itu, Jiwon numpang tinggal ya sebagai bagian perjanjian kontrak kerja mereka. Jiwon tidur di lantai bawah sedangkan Lee menempati lantai atas. Ketika malam semakin larut, justru Jiwon tidak bisa tidur. Dia jadi suntuk dan pergi keluar untuk cari angin segar. Pergilah Jiwon ke warnet terdekat. Di warnet, dia mengirim pesan ke atasannya bernama Henry mengenai aktivitas Lee yang diduga masih tergabung sebagai anggota NIS. Sedangkan Lee sendiri mulai curiga nih. Sampai pagi gini kok Jiwon belum pulang juga ya. Dia mengira kalau Jiwon kabur. Namun ternyata dugaannya itu salah. Jiwon pulang pagi itu. Dan agak siangan, keduanya lanjut kerja lagi geng. Kali ini mereka mendapat orderan untuk menemukan istri kliennya yang kabur dari rumah. Dalam aksinya, nampak Lee kurang kreatif mencari target. Sedangkan Jiwon justru dengan mudahnya berhasil menemukan target mereka. Keduanya pun segera membawa pulang target untuk diserahkan ke klien mereka. Di dalam mobil, Lee penasaran dengan cara Jiwon membujuk target tanpa perlawanan. Kata Jiwon, dia hanya membujuk dengan cara sopan. Sesampainya di rumah klien mereka di pedesaan, jasa keduanya hanya dibayar seikhlasnya oleh sang klien yang berprofesi sebagai petani. Mereka dibayar dengan hasil tani dan ternak sebagai bayarannya. Awalnya, Lee agak kesal dengan bayaran ini. Dan untungnya Jiwon memberinya pengertian mengenai arti bersyukur. Lanjut esoknya, dengan bayaran hasil bumi kemarin, Jiwon membuat masakan enak untuk Lee bosnya itu. Dan ternyata masakan Jiwon ini sedap abis deh dan membuat Lee jadi teringat masakan mantan istrinya dulu. Kemudian, Lee menceritakan bahwa dirinya sudah bercerai dengan istrinya. Dia punya satu anak bernama Yeonji. Mereka kini tinggal di Amerika Serikat karena mantan istrinya itu sudah nikah lagi dengan pria bule. Sejak perceraiannya dengan mantan istrinya itu, Lee mengaku belum pernah lagi bertemu dengan Yeonji anaknya ya. Di samping dia juga tidak ada dana untuk pergi menjenguk ke Amerika Serikat. Dan mendengar curhatan Lee ini membuat Jiwon jadi iba. Setelah mendengar cerita kehidupan Lee tadi, Jiwon balik pergi ke Warnet untuk melapor dan menulis email kepada Henry atasannya mengenai kehidupan Lee yang ternyata adalah duda anak satu. Setelah beberapa momen belakangan ini terjadi, membuat Jiwon dan Lee semakin akrab nih geng. Meski begitu, Jiwon tetap melapor tentang selup-beluk kehidupan Lee kepada Henry atasannya. Hingga suatu hari, Jiwon mulai nekat curi-curi kesempatan dan iseng menggunakan komputer milik Lee untuk mengecek email miliknya. Setelah dicek, dia heran. Laporan selama ini yang dikirim ke Henry atasannya kok tidak pernah dibaca ya? Tak lama, Lee pun muncul dengan setelan rapi. Sepuntan, Jiwon segera mematikan komputer dan pura-pura menonton TV. Sebelum pergi, Lee menyuruh Jiwon berlibur karena beberapa hari ke depan sementara kerjaan mereka diliburkan. Namun, Jiwon menolak dengan alasan lagi pengen mager. Tidak mau berdebat, Lee pun membiarkan Jiwon bersantai dan dia pun pamit pergi. Makin penasaran dengan gerak-gerik Lee, Jiwon pun memutuskan untuk menguntitnya geng. Terlihat Lee mengunjungi sebuah restoran yang masih tutup. Kemudian, dia bersantai di kedai sambil makan aiskrim. Selesai dari kedai, lanjut ke pantai. Di pantai, Lee menyempatkan menelpon Yeonji anaknya dan pembicaraan tersebut disadap Jiwon dari jarak jauh menggunakan mikrofon pengintai ya. Selesai teleponan dengan anaknya itu, membuat Lee jadi kangen keluarga nih. Dia pun mengirimkan SMS ke Jiwon untuk menyiapkan masakan enak nanti malam. Dan disinilah Jiwon mulai tidak curiga lagi dengan pergerakan Lee, geng. Dia merasa cukup mengintai. Jiwon berniat balik pulang. Namun ketika mau balik, dia melihat hal mencurigakan. Lee bertemu Taeson, rekan sesama agen Korea Utara yang merupakan pengkhianat negara. Terlihat Lee memberi Taeson uang dan setelahnya dia pergi berlalu. Tentunya hal itu membuat Jiwon jadi penasaran dan membuntuti Taeson sampai ke rumahnya. Di rumah itu, Jiwon menghajar Taeson. Dia meluapkan emosi karena Taeson telah berhianat pada negara yang mengakibatkan Jiwon tidak bisa pulang ke Korea Utara. Akhirnya, Taeson meminta maaf karena dia terpaksa melakukan hal tersebut untuk bertahan hidup, geng. Emosi Jiwon pun sedikit meredah. Keduanya lanjut ngobrol dengan kepala dingin. Di sini, Taeson penasaran bagaimana bisa Jiwon menemukannya. Lantas, Jiwon menceritakan kalau dia membuntuti Lee si agen NIS. Taeson kemudian menjelaskan bahwa Lee sudah bukan agen NIS lagi. Dia dipecat gara-gara tragedi berdarah 6 tahun lalu di rusun. Penjelasan dari Taeson tersebut membuat Jiwon kaget tentunya. Lanjut malamnya, Lee menemui Kyung di sebuah bar. Di sana, Lee diberi alat chip GPS mikro untuk nantinya ditanamkan ke jam tangan milik Jiwon agar pergerakan Jiwon bisa diawasi lewat GPS pengintai. Kemudian balik ke apartemen nih. Kembali, Jiwon melapor ke Henry lewat email mengenai Lee yang ternyata sudah dipecat dari NIS. Tak lama pulanglah Lee ke apartemen itu dan Jiwon pura-pura nonton TV lagi. Dalam siaran TV itu, terkabar kalau Korea Utara hendak melakukan uji coba rudal yang membuat heboh dunia. Di saat Jiwon teralihkan oleh berita tersebut, disitulah Lee mengambil jam tangan Jiwon untuk ditanam pelacak GPS. Lanjut esoknya, hari itu kini giliran Jiwon yang ada acara nih. Lee jadi penasaran dong acara apa itu. Jiwon pun menjawab ada acara reunian teman SD. Setelah perginya Jiwon, kini gantian Lee yang menguntitnya. Sembari membawa kamera, Lee terus memotret pergerakan Jiwon yang terlihat di jemput mobil. Tak mau kehilangan jejak, Lee lanjut menguntit dengan menyewa taksi. Tak lupa dia juga melaporkan pergerakan Jiwon pada Kyung rekan NIS. Setibanya di sebuah restoran, Jiwon dan teman-teman Korea Utara masuk ke sana, geng. Lee yang terus mengawasi lanjut pindah ke mobilnya Kyung. Di sana Kyung memberinya daftar biodata identitas teman-teman Jiwon tadi yang ternyata adalah imigran gelap dari Korea Utara. Mereka ada yang berprofesi sebagai ilmuwan nuklir, pastur, dan produser film. Lantas Lee dan Kyung menargetkan salah satu dari mereka untuk diintrogasi. Dipilihlah si pastur sebagai targetnya. Setibanya di kediaman si pastur, keduanya tanpa bahasa basi langsung mengintrogasinya. Si pastur menjelaskan kalau Jiwon punya anak dan istri di Korea Utara. Sudah hampir 7 tahun dia tidak bertemu keduanya. Jiwon bergabung ke dalam komunitas imigran Korea Utara ini guna mendapatkan akses agar bisa pulang ke negaranya itu, geng. Kata si pastur, Jiwon berniat membawa pergi keluarganya dari Korea Utara dan saat ini dia sedang menabung untuk menyiapkan biaya tersebut. Namun kata si pastur lagi nih, sayangnya akibat uji coba rudal Korea Utara yang diberitakan kemarin membuat perbatasan diperketat kembali. Dan hal itu membuat Jiwon semakin kesulitan untuk menjemput keluarganya itu. Akhirnya Lee baru tahu nih ternyata kisah hidup Jiwon sesedih itu ya. Dia semakin iba dan bergegas pulang ke apartemen. Sebelum beranjak dari mobil, Lee berpesan pada Kyung untuk merahasiakan cerita dari pastur tadi pada NIS. Lanjut esoknya, keduanya kembali bertugas sebagai detektif swasta. Kali ini mereka mendapatkan orderan dari seorang pengusaha Vietnam untuk menemukan istrinya yang kabur. Setelah melacak sampai siang, keduanya berhasil menemukan target di sebuah tempat terpencil yang penduduknya rata-rata imigran gelap. Di sana, keduanya membawa target untuk diantar pulang ke suaminya itu. Namun karena si target ini adalah imigran Vietnam, ketua komunitas imigran Vietnam tidak terima dong dan membawa pasukan. Ternyata, ketua imigran Vietnam adalah Mang Brewok. Terjadilah duel sengit di antara mereka. Setelah berhasil menang tawuran, Lee mempersilahkan Brewok dan anak buahnya untuk pergi. Keduanya pun lanjut ke mobil untuk membawa pulang target ke suaminya. Namun di tengah jalan, si target ini mengaku kurban KDRT, geng. Itulah sebabnya dia kabur dari rumah. Dia bersedia saja dibawa pulang asalkan Lee dan Jiwon mengabulkan satu permintaan. Dia ingin menjenguk saudaranya sebentar saja. Di antarlah si target ini bertemu saudaranya itu. Dan keduanya jadi iba setelah mendengar bahwa si target adalah kurban KDRT. Keduanya pun memutuskan pergi dan mengikhlaskan misi ini gagal. Meski misi mereka gagal, tapi hari itu keduanya lega dan lanjut pulang. Di rumah, mereka semakin akrab dan minum-minum bersama sembari menonton berita tentang Korea Utara yang siap melakukan uji coba rudal. Lanjut esok paginya, entah dapat info dari mana nih. Lee menyiapkan sesaji untuk Jiwon. Lee mengajak Jiwon berdoa bersama untuk mendiang ibunya Jiwon yang telah meninggal. Ketika acara berdoa akan dimulai, Jiwon baru sadar bagaimana bisa Lee tahu kalau ibu gue udah meninggal ya. Dia pun curiga dan Lee menjelaskan kalau kemarin dia datang ke pastur langganan Jiwon. Di sini Lee mengaku jujur bahwa selama ini sudah mengetahui identitas Jiwon sebagai agen Kura Utara. Dia hanya berpura-pura tidak tahu saja. Lee bersumpah tidak akan menangkap Jiwon dan menyerahkan dia ke NIS. Sebab tujuan Lee bukanlah Jiwon, melainkan menangkap Shadow, buronan negara. Setelah mendengar penjelasan dari Lee barusan, akhirnya Jiwon pun luluh geng dan memaafkan Lee. Mereka pun melanjutkan prosesi berdoa bersama. Acara berdoa selesai, tak lama Lee mendapat telpon dari Kyung yang mengabarkan kalau Tyson informan mereka telah dibunuh. Bergegasah Lee ke rumah sakit dan Jiwon yang tak sengaja mendengar pembicaraan tersebut diam-diam membuntutinya. Di ruang jenazah rumah sakit, Jiwon mengintip dari luar jasad Tyson rekannya itu, geng. Dia jadi sedih setelah mendengar dari pembicaraan anggota NIS kalau pelakunya adalah Shadow komandanya. Jiwon yang sedih tak sengaja nih terlihat oleh anggota NIS yang berjaga. Dia pun dikejar untuk ditangkap. Untungnya, dia berhasil lolos dan memutuskan kembali ke Warnet untuk mengecek email. Di sana terdapat pesan dari Henry yang ternyata tidak lain adalah Shadow. Dia mengajak Jiwon ketemuan di terminal bus. Sedangkan Lee sendiri disuruh menghadap Choi, si komandan NIS yang dulu memecatnya. Dia dipaksa untuk mengembalikan GPS milik NIS yang digunakan untuk melacak Jiwon tapi Lee menolak dan segera pergi. Di lorong markas NIS, Lee sempat mengintip rapat NIS yang sedang menargetkan Jiwon. Dalam rapat tersebut, para anggota NIS diperintahkan untuk membunuh Jiwon. Sontak menyadari nyawa Jiwon dalam bahaya, Lee bergegas pergi dan menelpon Jiwon. Namun sayangnya telponnya itu tidak diangkat oleh Jiwon. Sedangkan Jiwon sendiri yang sudah sampai di terminal bus berhasil terlacak oleh NIS melalui GPS yang ditanam di jam tangannya itu. Sadar jika dirinya terlacak, Jiwon pun tak jadi menemui Shadow dan memilih kabur pergi. Entah bagaimana caranya mereka berkomunikasi, Jiwon dan Shadow bertemu dan dijemput oleh pihak Korea Utara pakai mobil nih geng. Di dalam mobil itu, Shadow menjelaskan misi terakhir mereka membunuh pengkhianat berikutnya yaitu Min Chul, sang ilmuwan nuklir yang membelot ke Korea Selatan. NIS yang juga menyadari kalau Min Chul diincar, segera mengamankannya demi keselamatan Min Chul sendiri. Namun lagi-lagi, Shadow yang terlahir kejam tanpa ragu menyerang kerumunan agen NIS yang melindungi Min Chul. Dia yang dibantu Jiwon dalam misi tersebut mampu menghabisi agen NIS yang mengawal Min Chul, namun untungnya Min Chul berhasil kabur dari serangan ini. Keduanya pun bergegas mengejar, disusul Li yang baru sampai di TKP ikut membuntuti mereka. Tak lupa, dia juga mencuri pistol milik agen NIS yang tewas untuk berjaga-jaga. Dalam pelariannya, Min Chul yang terdesak terjebak di sebuah atap gedung. Cerobohnya, Li yang membuntuti Jiwon menghampiri dan menyuruh Jiwon membuang jam tangan miliknya. Karena di dalam jam itu ada GPS pelacak milik NIS. Disini Li tak menyadari ya kalau Shadow ada di belakangnya bersembunyi menodongkan pistol miliknya. Jiwon yang tidak ingin disangka pengkhianat negara oleh Shadow kemudian berpura-pura menghabisi Li dengan pisau yang dibalik. Tentu Li yang menyangka dirinya tertusuk pisau sempat teroboh sebentar. Pada akhirnya, Shadow yang mengirali sudah tewas lantas keluar dari persembunyian dan dia pun menghabisi Min Chul dengan kejam. Misi mereka pun beres. Jiwon yang penasaran lantas bertanya pada Shadow. Disini Jiwon curiga, jangan-jangan selama ini Shadow membantai para pengkhianat bukan karena misi kenegaraan, melainkan ambisi pribadinya sendiri. Alhasil Shadow yang ketahuan gedoknya telah terbongkar tiba-tiba menuduh kalau Jiwon berniat berkhianat juga. Hampir saja Jiwon dihabisi Shadow, untunglah Li bangkit dan mencegahnya. Namun kekacauan ini membuat Jiwon dan Shadow jatuh dari atap geng. Mereka pun jatuh di gang bawah dan anggota NIS berhasil menemukan keduanya. Tapi Shadow yang terluka terus menyerang mereka. Dia juga berambisi membunuh Jiwon yang tergelitak lemas di gang itu. Untunglah Li menyusul ke TKP dan segera menghabisi Shadow dengan pistol curianya. Pada akhirnya, kasus ini pun ditutup ya geng. Jiwon dibawa ke rumah sakit untuk mendapat perawatan medis dan rencananya setelah sehat nanti dia akan dideportasi ke Korea Utara. Selang beberapa hari kemudian, berkat kesuksesannya membunuh Shadow, Li mendapat gelar pahlawan dan menerima beberapa hadiah uang dari NIS. Lalu Pak Li juga meminta maaf karena dulu pernah bersitegang dengan Choi si komandan NIS. Lanjut esoknya, pagi itu Li menyiapkan sarapan seperti biasanya nih. Kemudian tak lama Pak Pos datang mengantarkan surat untuknya. Setelah dibaca, ternyata surat itu dari Jiwon yang mengabarkan kalau dia sudah bertemu keluarganya kembali. Jiwon berterima kasih atas bantuan Li selama ini. Dalam surat tersebut, Jiwon juga menyarankan agar Li menjenguk Yun Ji anaknya di Amerika Serikat selagi masih ada kesempatan. Dan lanjut esoknya lagi, menuruti saran Jiwon kemarin berangkat Tahlik ke bandara. Dia berniat liburan ke Amerika Serikat untuk menemui Yun Ji anaknya itu. Sebelum berangkat, Li menitipkan kerjaan agensi detektif swasta miliknya pada anak buah baru yang tidak lain adalah Mang Mbrewok. Sekedar info ya, kini agensi milik Li jadi sangat terkenal berkat kesuksesan Li membunuh Shadow. Dia makin banyak orderan nih geng. Dan setelah itu Li lanjut naik ke pesawat. Di kabin kelas bisnis, dia berniat memesan Whisky untuk menemani perjalanan panjangnya itu. Namun seseorang di belakang menegurnya dan mengatakan kalau Li terlalu kampungan. Belum juga lepas landas sudah mau mabuk-mabukan. Dan ternyata orang yang menegurnya itu adalah Jiwon beserta istri dan anaknya. Mereka berniat pergi ke Amerika Serikat untuk memulai kehidupan baru. Cerita pun selesai, sampai jumpa di kisah seru lainnya. Terima kasih telah menonton!